Intro Kami dari Kelompok Anak Akan menampilkan sebuah video tentang keamanan kerja Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati Ayo makan Iya Bu Ayuk Itu enak Iya mbak Kopi terus Kopi terus Bentar ya Mak, Dek, ayo makan dulu Kamu kenapa, Renan? Bu, kerupnya Renan gak enak Semua terus Cuma kenap, Bu Ya Allah Kamu masuk angin Gak tau Nanti kita belikan obat ya, Renan Tadi ikut ya, Tan? Iya, Shay, Tan Makasih ya, Dek Sia, Bang Renan, ini obatnya diminum dulu ya Mana minumnya, Tante? Ini ambil dulu ya, Kak Ini, Kak, minumnya Sampai, Shay, Rambu, Nek Sampai, Shay, Rambu, Nek Renan Loh, kok tidur sini sih? Renan kan, lihat bubunya Renan Pindah yuk, Nek Loh, wajahmu kok kuning? Kenapa? Dek, dihasna, Dek Tolong Mbak, Dek Dek, diapa, Mbak? Ini, wajahnya Renan kuning Gimana? Yaudah, kita bawa rumah sakit Aduh, tapi Mbak gak punya uang Masalah, Mbak Ini, Kak, Reni ya Bener, bisa, bisa Dek Dek, Reni Dek, ayo bangun, bangun Bangun, Bu Ayo, ini, ikut Ibu ke rumah sakit, nih Ke rumah sakit, ayo Turun Bismillah Susten, susten Susten Kenapa ini, sus? Kenapa ini, sus? Ini, tolong, gimana, anak saya? Ya, ibu, ibu, cuman saja ya Iya, saya disini ya, sus Menurut saya ya Sekarang ibu bisa Menurut anak selagi itu ya Selamat pagi, Mbak Rena, perkenalkan nama saya perawat Hana Disini saya perawatin bertugas pada SIF pada hari ini Dari pukul 8 hingga pukul 2 siang Jika saya boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nama saya, Rena, sus Baik, baik gitu, Mbak Rena Bolehkah saya mengetahui apa keluhan dari Mbak Rena? Beberapa hari ini, saya merasa mingguan Terus saya rasanya sakit Terus juga dimantili, sus Baik, kalau begitu, izinkan saya untuk memeriksa Kendekan avital Mbak Rena Dan mengambil sembah darah Mbak Rena ya? Iya, silahkan, sus Selamat menikmati Selamat menikmati Permisi, Mbak, saya akan memakai pengambilan sembah darah Nanti-nanti, ya susah, saya takut Ya, rakan saja, tapi dia akan terlalu sakit Oke, siap-siap ya Terima kasih, Mbak, saya akan memakai pengambilan sembah Iya, silahkan masuk Kalau begitu, saya akan melakukan tanda-tanda vital kepada pasien atas Mbak Rena Dan ini hasilnya Kalau begitu, Mbak, saya akan melakukan senter berah ini ke laboratorium Baik, silahkan Terima kasih Ya Terima kasih Terima kasih, Mbak, saya akan melakukan tanda yang menikmati Kenapa sus? 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 Ya, maaf, misalnya Biasa-i, saya tidak memakai pengambilan, ini Terima kasih Saya juga melakukan tanda yang lebih Gw Senang-tanda Itu, ini saja, tapi terlalu dijatuh Bagaimana kalau misalnya pasien yang jatuh Nanti bisa saja dapat memperburuk keadaan Kita dapat dilakukan kebagian fashion shop dinner Ya, maaf, saya tidak berbunuh Saya akan membantu Terima kasih Dan mbak, kalau begitu semangat sih mbak yang kecil ya Saya ingin kembali lagi ke ujian saya Mari mbak Terima kasih Semangat terbuka juga Silahkan Silahkan Jadi gini, begini bu dan mbak Rena Dari hasil lab yang telah diantarakan di susterhana tadi Dinyatakan bahwa mbak Rena mengalami positif hepatitis A Apakah bisa disembuhkan dong? Nah sekarang teman-teman tahu kan Kenapa pentingnya dalam menggunakan alat pelindung diri terutama bagi kita calon tenaga kesehatan Tujuannya untuk apa sih? Tentunya agar kita lebih memahami Kenapa pentingnya dalam menggunakan alat pelindung diri Dan pastinya memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari Baik ketika berhadapan langsung dengan pasien yang memiliki penyakit menular maupun tidak menular Agar kejadian seperti yang di video tadi Seperti perawat handa yang tentu sejauh-jauh tidak terjadi lagi Kami memiliki pertanian bagi anda Yang pertama Membentengi diri dengan imunisasi Contohnya imunisasi hepatitis Mengapa harus imunisasi? Karena imunisasi merupakan upaya preventif awal bagi diri sendiri Dan yang kedua Selalu menggunakan alat pelindung diri Dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar Tentunya akan meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan kerja Yang ketiga Selalu menerapkan tindakan eseptik Agar kita terhindar dari tertulahnya suatu penyakit Dan yang keempat Selalu menerapkan sifat kehati-hatian Konsentrasi tinggi Dan ketenangan saat bekerja Tentunya untuk meminimalisir hasilnya kesalahan dan kelalaian Yang kelima Memahami prosedur penggunaan jarum sutik Dan cara selesai digunakannya Terutama saat menutup jarum sutik Dan yang keenam Memahami prosedur dan pertolongan awal Apabila tercih sesuatu yang membahayakan Tujuannya untuk meminimalkan terjadinya kondisi yang semakin buruk Nah itulah penelitif dari kami Oleh karena itu Hanya kita sebagai perawat Tidak hanya semata-mata memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien Tetapi kita juga harus memperhatikan Kesehatan dan keselamatan kerja bagi diri kita Terutama dalam penggunaan alat perlindung diri Seperti basker, handscone, sepatu, dan lain sebagainya Bukankah menjaga itu lebih baik daripada mengobati? Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton